Imli adalah seorang anak yang dilahirkan oleh ibunya di sebuah desa yang bernama Pak Dandia karena sebuah hubungan yang terlarang dan ayahnya Imli adalah seorang pemuda kota yang datang ke desa mereka dan ia jatuh cinta kepada ibunya Imli lalu mereka melakukan perbuatan terlarang setelah itu pemuda kota itu pergi meninggalkan ibunya Imli yang tengah mengandung Imli karena hal itu nenek Imli sangat membenci mereka berdua beberapa tahun kemudian Imli tumbuh menjadi gadis yang cantik Pariang juga pintar di sekolah ia senang bermain, bersepeda, serta membantu ibunya dan ia juga sangat membela kebenaran kemudian terlihatlah Aditya yang gagah mempesona ia bekerja sebagai jurnalis di kota dan orang yang sangat sibuk ia pula tengah mencari informasi mengenai Satyakam yang berada di Pak Dandia kemudian terlihatlah nenek tua itu memarahi ibunya Imli melihat hal itu Imli menjahilinya dengan menaburkan uang palsu yang membuat neneknya tak jadi bahagia dan Imli membalas ucapan neneknya yang menyakitkan mendengar hal itu neneknya memukulinya dengan sapu dan memarahi mereka berdua sementara itu terlihatlah Aditya bersama kekasihnya yaitu Malini tengah membeli sebuah sepatu untuk Aditya dan disini juga dikatakan jika Aditya dan Malini sudah lama berpacaran dan Malini sangat mengerti bagaimana Aditya setelah itu Adit dan Malini pun pulang ke rumah tiba-tiba turunlah sebuah hujan yang sangat deras mau tidak mau Aditya dan Malini menunggu di sebuah halte sementara Imli terlihat sangat bahagia di bawah derasnya hujan ia menari dan berjoget ria lalu kemudian tiba-tiba tangan Imli terkena Mahendi dari temannya yang akan menikah ia pun menjadi sangat sedih karena katanya kalau di tangan seorang gadis terkenama Mahendi ia akan segera menikah dan Imli sangat takut untuk menikah ia pun bergegas berlari pulang ke rumah sambil menangis dan dipeluk oleh ibunya dan mengatakan ia tak ingin menikah Imli sangat ingin pergi ke kota dan mendapatkan beasiswa agar bisa membawa ibunya ke dalam kebahagiaan sementara itu terlihatlah Aditya telah sampai di rumahnya Malini ayahnya Malini sangat menerima Aditya berbanding terbalik dengan ibunya Malini yang tidak suka dengan Aditya apalagi jika Aditya hanya menggunakan sepeda motor untuk mengantar Malini pulang ia bahkan menolak dipanggil mama oleh Aditya kemudian Aditya pun pamit kepada orang tua Malini karena ia harus bergegas berangkat ke Pak Dandia esok hari untuk menemui Satyakam dan ia mengatakan kepada Malini bahwa sepulang ia dari Pak Dandia ia akan segera menikahi Malini sesampainya di rumah awalnya ibunya yang melarangnya untuk pergi karena dikatakan di Pak Dandia sangat berbahaya namun akhirnya Aditya bisa meyakinkan orang tuanya dan mengatakan jika itu memang pekerjaannya dan merupakan keinginannya malam harinya di desa Pak Dandia terlihatlah nenek Imli memarahi ibunya Imli karena malam sudah semakin larut tapi Imli belum juga pulang ke rumah yang ternyata Imli diam-diam masuk ke dalam sekolahnya karena ia tak sabar menunggu hari esok ia sangat penasaran siapa yang akan menerima beasiswa akan tetapi kemudian neneknya yang jahat menarik rambutnya dan memarahinya untuk segera pulang dan bahkan neneknya itu sangat mengamuk sampai-sampai hendak menghancurkan gerbang akhirnya Imli pun mau pulang dengan terpaksa keesokannya terlihatlah Aditya yang turun dari sebuah bus kemudian ia disambut oleh pemuda desa yang bernama Jinandra kemudian pemuda itu mengajaknya berkeliling kampung menggunakan sepeda motornya sementara Imli yang terlambat bangun karena semalaman ia bergadang menunggu pagi kemudian ia terbangun dan bergegas berlari menuju ke sekolahnya di tengah-tengah perjalanan ia tak sengaja menabrak Aditya yang tengah memotret namun Imli tak menyadarinya karena ia sangat terburu-buru ke sekolah Aditya hanya bisa diam kebingungan melihatnya sampai di sekolah Imli sudahlah terlambat ia diam-diam menyelinap masuk namun akhirnya ia juga ketahuan dan dihukum oleh gurunya namun ternyata gurunya sengaja mengerjainya dan segera memberikan surat pemberitahuan bahwa Imli mendapatkan beasiswa itu ia pun tersenyum bahagia dan menangis terharu karena hal itu